Ketua DPRD Kota Blitar Syahrul Alim berharap Blitar Etnik Nasional Karnival yang diselenggarakan oleh pemerintah Kota Blitar mampu memberikan dampak positif bagi masyarakat. Pasalnya, event tersebut merupakan bentuk implementasi dari gagasan Trisakti Bung Karno, yakni berkepribadian dalam kebudayaan. Blitar Etnik Nasional Karnival Go Internasional yang digelar oleh pemerintah Kota Blitar Jawa Timur berlangsung meriah. Pasalnya, event yang diselenggarakan di sepanjang Jalan Amat Yani hingga Jalan Merdeka itu diikuti sebanyak 58 peserta. Mereka berasal dari perwakilan OPD, BUMD, BUMN, dan sekolah. Bahkan ada sebagian perwakilan daerah seperti Kabupaten Alor NTT, Manokwari, Pulau Timur, Suku Banjar, Suku Dayak, hingga Suku Ossing turut hadir demi menyuguhkan kesenian dan pakaian ada daerah masing-masing. Ketua DPRD Kota Blitar, Syahrul Alim berharap melalui pegelaran Blitar Etnik Nasional Karnival ini, masyarakat dapat mengetahui beragam kebudayaan dan pakaian ada di Nusantara. Selain itu, acara yang rutin diadakan setiap tahun di bumi Bung Karno tersebut merupakan bentuk implementasi dari gagasan Trisakti Bung Karno, yakni berkepribadian dalam kebudayaan. Kita berusaha mewujudkan suatu kebudayaan dalam kebudayaan kita, kita istilahnya muri-muri budaya, kita tunjukkan kepada masyarakat Blitar dan sekretarnya, inilah budaya nasional, merupakan ragam kebun EKA di Nusantara ini. Dengan begitu diharapkan masing-masing daerah, khususnya warga Blitar, bisa ikut muri-muri budayanya, budaya Blitar juga. Sebagai informasi, gelaran band karnival tersebut mendapat sambutan hangat dari masyarakat. Warga rela datang berbondong-bondong demi melihat acara akbar tersebut. Event ini pun disebut mampu mendongkrak ekonomi masyarakat setempat. Dari Blitar, Arief Rusmanto, melaporkan.